Sorutan berikutnya, sekelompok orang yang menemakan diri gerakan keadilan rakyat melakukan long march dari kawasan Patung Kuda menuju Bawaslu. Mereka menuntut bahwa Bawaslu bertanggung jawab pada dugaan kecurangan pemilu 2024. Masa aksi berkumpul di kawasan Patung Kuda sejak pukul 10 pagi. Mereka kemudian berjalan kaki menuju Bawaslu dan berorasi hingga siang hari. Koordinator aksi Ronald Mulya Sitorus mengaku sempat bertemu dengan pihak Bawaslu dan menyatakan Bawaslu membenarkan adanya dugaan kecurangan di lapangan saat pemilu kemarin. Masa menuntut Bawaslu bertanggung jawab pada dugaan kecurangan pemilu 2024. Saya datang ke Bawaslu ini untuk menyampaikan aspirasi terkait pemilu 2024 yang kita semua melihat banyak sekali kejanggalan, banyak sekali kecurangan. Tak hanya di Bawaslu, sekelompok orang yang mengatasnamakan gerakan masyarakat sipil juga menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Enteng Jakarta Pusat. Dengan membakar ban dan membawa sepanduk serta sejumlah atribut, masa mendesak KPU agar menolak pemilu tidak berjalan curang dan menjalankan pemilu secara jujur, adil, dan rahasia. Menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia yang masih menginginkan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya ini tegak. Proses politik, proses pemilu, proses piples ini berjalan jujur, adil, transparan, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Terima kasih telah menonton!